Dalam madhab syafi'i, tahni'ah ucapan id, tahni'ah, dan yaitu mengucapkan selamat di hari idul fitri, itu dianjurkan. Sekali lagi dalam madhab syafi'i, ya. Jadi kalau istihad para ulama tidak sama dengan istihad yang lain, gak bisa dibedahkan, gak boleh, gak ketemu itu, ya. Ya, jurusannya gak ketemu. Itu istihad para ulama. Nah, mereka dari madhab syafi'i bahwa mengucapkan tahni'ah hukumnya adalah sunnah. Ya, at-tahni'ah bi'idil bil'idi sunnatun. Ya, sunnah hukumnya. Kapan waktunya? Ya, waktunya, lil fitir, huruf syams. Sampai waktunya huruf syams. Jadi malam itu sudah boleh di mengucapkan. Apa ucapannya? Ya, tidak ada langsung dari nabi yang diucapkan seperti itu, tidak ada. Tetapi, para ulama mengatakan, ada riwayat yang mengatakan, Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minkum, semoga Allah menerima amal kalian. Kulu'am wa'antum biher. Itu semua boleh, gak ada masalah. Ya, ada orang yang gak mengerti. Minal a'idin wal fa'izin. Apa itu? Minal a'idin wal fa'izin. Kalau kita bilang sama orang Arab, apa sama orang bingung nanti, apa minal a'idin? Ya, jangan bingung. Tanya sampai ngomong. Tanya, maksudnya apa itu minal a'idin? Allahumma ja'alna minal a'idin. Allahumma ja'alna wa'iyakum. Misalnya, minal a'idin wal fa'izin. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian minal a'idin termasuk orang-orang yang kembali. Ya, wal fa'izin. Kalau kita boleh aja doa dengan ucapan apapun dan mendoakan orang itu setiap saat boleh. Gak ada larangan. Apalagi di waktu-waktu hari yang menyenangkan. Hari-hari yang senang, itu hari senang, hari kemenangan. Kita mau ucapkan minal a'idin wal fa'izin. Ya, apa lagi? Maaf lahir batin. Apapun boleh, gak ada. Gak ada larangan di situ. Ya. Jangan terlalu sempit. Ya. Akhirnya beragama sempit. Gini, Pak, boleh? Gak boleh, semua gak boleh. Selagi tidak ada larangan hukumnya. Boleh. Ucapkan minal a'idin fa'izin. Kulu'amu'antum bekhet. Takabalullah minamikum. Semua. Terima kasih.